Bapakmu sakit apa Aina? Ini gurunya yang chat ya, chat duluan loh. Judulnya adalah Guru Kelon. Kotonya itu ada 4 anak SD yang lagi berjuang nih melewati jalan setapak. Hubungan yang dekat antara murid dan guru itu merupakan hal yang sangat penting nih di sekolah untuk menciptakan suasana yang seru dan menyenangkan. Apalagi ketika di masa pandemi, setiap proses belajar dilakukan di masa online. Tim Super Youth punya beberapa meme atau berbagai foto yang lucu nih menggambarkan hubungan antara murid dan gurunya. Langsung aja kali ya, aku ini bakalan kasih lihat foto. Judulnya adalah Guru Kelon. Ini pertama, muridnya chat gini nih. Pak Arya, maaf saya bla bla bla. Kelas bla 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 mau tanya. Jadi Kelon atau tidak? Kalau jadi jam berapa? Terus dia kasih emote yang gini ya temen-temen ya. Terus dibalas nih sama gurunya. Hah? Kelon? Maksudnya apa? Dijawab lagi nih sama muridnya. Kelas online bapak. Gitu. Terus dibalas nih sama bapak gurunya. Alah, kelas libur. Tanggal merah kok ngajak Kelon? Kalau misalnya di era sekarang memang tuh banyak banget yang suka banget tuh pake singkatan-singkatan kayak Kelon. Maksudnya tuh kelas online ya temen-temen. Tapi si bapak nangkepnya kira-kira Kelon hatinya apa ya? Bukan dikelonin ya temen-temen. Seneng ya kalau misalnya ada kedekatan antara murid dan juga guru melalui obrolan yang lucu. Sehingga guru bisa membangun kedekatan dengan muridnya. Bukan menjadi sosok yang ditakutin atau yang serius. Yang kedua, guru yang peduli. Bentuk kepedulian guru terhadap muridnya ditunjukkan dengan perhatian. Bahkan nih ketika muridnya tidak masuk kelas karena orang tuanya sakit. Oke langsung aja aku bacain ya. Ini chatan guru sama anak muridnya. Bapakmu sakit apa Aina? Ini gurunya yang chat ya. Chat duluan loh. Terus dibalas sama muridnya. Mamalia. Terus gurunya bingung. Mamalia tuh apa? Dijawab dong sama Aina. Kayak semacam DBD. Terus dijawab lagi sama gurunya. Malaria Aina. Aduh salah mis. Aduh ini sih saking diperhatiin ya sama gurunya. Jadinya si murid tuh salah tingkah. Tapi aku juga punya cerita loh temen-temen. Jadi waktu itu pas aku SMA aku tuh sempet gak masuk karena izin. Tapi guru aku langsung chat aku. Aca kemana? Kamu sakit? Aduh rasanya tuh seneng banget campur aduk. Terus berasa lebih diperhatiin dibanding perhatian pacar aku. Wow. Nah kalau kamu perasanya gimana nih kalau diperhatiin sama guru? Ceritain di bawah sini ya. Ketiga. Guru yang kritis. By the way kalau di kelas online kan kalau misalnya belum mandi atau mager kita bisa seperti mem berikut ini nih. Ayo jujur kamu lebih sering off camera dan off audio padahal kamu lagi tidur-tiduran atau gak masuk kelas kan? Tapi kalau sekarang karena udah mulai tatap muka apakah chat antara guru dan murid ini mewakili kamu? Aku bacain chatnya ya. Sore sir mohon maaf saya sepertinya gak bisa hadir ke kelas karena hujan deras. Terus dia kirim foto rumahnya lagi hujan deras terus dibales nih sama gurunya. Sore abis itu dikirim foto. Fotonya itu ada 4 anak SD yang lagi berjuang nih melewati jalan setapak untuk ke sekolah. Aduh gimana nih reaksi kamu kalau guru kamu tiba-tiba ngirim foto kayak tadi? Yang penting sih jangan bolos atau malas masuk kelas ya. Apalagi cari alasan yang gak logis. Yang penting buat kita semua sebagai murid semangat terus ya untuk meraih impian. Ayo-ayo sekolah-sekolah-sekolah. Superyut buat kamu yang lagi punya masalah seputar sekolah atau merasa gak mendapatkan support system. Merasa gak punya harapan, gak ada dukungan dari orang tua atau merasa gak punya masa depan. Sahabat 24 ada buat kamu. Kita mau jadi sahabat doa kamu dan mendoakan secara khusus buat impian kamu. Hubungi nomor di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.